Halo sahabat GDS, ketemu lagi di Jakarta Doclover. Nah, kali ini saya mau menjelaskan kelas atau pelajaran-pelajaran yang harus dilakukan dan yang kita lakukan di sini. Jadi di sini kita ada pelajaran yaitu psikopedian. Nah, selain psikopedian, supaya aja gajin, maka biasanya kita, atau mungkin blogi, biasanya pas datang sini ternyata sudah dikasih, ada bawa trik-trik gitu di rumah. Nah, cuma kesalahan orang-orang rata-rata antara obedience dan trik semua disamakan. Misalnya nih, dia melakukan seed, melakukan don, dan lain-lain itu digunakan reward. Atau menggunakan saat dia melakukan seed, terus dikasih reward. Nah, disamakan dengan trik. Nah, reward itu hanya digunakan saat melakukan trik atau kegiatan-kegiatan trik. Sedangkan obedience, mereka adalah sebuah kewajiban. Nah, bagaimana misalnya saya jalan, saya become seed, saya tidak perlu reward, tidak perlu membawa makanan. Karena disini adalah sebuah kewajiban. Misalnya saya bawa dia untuk berjalan. Dan disini, misalnya disini saya juga kewajiban. Nah, disini dia melakukan segala sesuatunya tanpa reward. Oke, sekarang kita lakukan trik, baru kita menggunakan reward. Tapi reward yang digunakan dalam trik itu pun nantinya akan dibatasi. Gunanya supaya anjing itu benar-benar melakukan kepatuan dan obedience serta melakukan kegiatan-kegiatannya. Dikarenakan respect kepada kita, bukan karena makanan, bukan karena hal lain. Come, Shelby. Here. Good. Biar kelihatan di kamera, sit. Good. Sek. Yes. Super. Disini boleh kita reward, boleh kita. Good dong. Seperti itu. Nah, sedangkan yang boleh menggunakan reward itu kegiatan-kegiatan tadi. Misalnya trik, misalnya hand. Hand. Good. Boleh kita reward. Misalnya kita mau apa nih? Kegiatan pink atau roll apa? Juga down. Kita boleh pakai reward. Down. Bang. Bang. Yes. Kita boleh mereward. Cuman misalnya kita mau. Ya. Down. Misalnya kita perintah. Down. Stay. Misalnya seperti itu. Stay. Maka kita tidak perlu menggunakan reward. Jadi kita cukup. Ya. Ya udah down. Jadi down. Stay. Terus channel. Terus. Flash dan lain-lain. Atau barking kita. Dan lain-lain. Larangan-larangan itu. Tidak boleh menggunakan reward. Seperti itu. Sehingga anjing Anda melakukan segi-giatan obedience. Diganakan respect. Nah. Di Jakarta Dog School. Kita melatih tentang sebuah respect. Bukan tentang sebuah reward. Atau menggunakan makanan. Dan anjing. Tidak perlu kita kerasi dengan lain. Mereka akan melakukan itu. Suka rela. Suka hati. Karena mereka. Memiliki respect ke kita. Dan mengandalkan kita sebagai leader. Dan yang dibutuhkan oleh Seeker Dog. Bukan hanya tentang makan. Yang hal utama yaitu tentang leader. Selby. Nice. Come. Good. selamat menikmati